Nah ini kita coba tarik sebanyak misalnya sekian ribu ya 5 ribu misalkan 7 ribu oke 10 ribu ya selesai Assalamualaikum hari ini kita coba membuat sebuah fact tempat tanggal lahir ya Jadi tempat tanggal lahir ini bisa dibuat untuk latihan ya untuk latihan misalnya membuat tempat tanggal lahir dari setiap nama-nama orang ya Jadi untuk membuat tempat tanggal lahir secara random ya ini kita misalkan harus punya tempat lahir dulu ya Misalkan kita akan mengacak tempat lahirnya antara kota Majalingka dan Cirebon ya misalkan dua kota ini nanti kita acak ya Tapi sebelumnya kita harus mengacak dulu tanggal lahirnya tanggal tahun dan bulan lahirnya ya Jadi untuk membuat acak tanggal bulan lantan lahir adalah kita bisa menggunakan rent between seperti ini oke Kemudian button dan topnya jadi buttonnya kita gunakan fungsi date ya Oke disini yearnya misalnya kita akan mengacak dari mulai tahun 1995 misalkan ya dari tahun lahir 1995 ini Kemudian tanggalnya kalau misalkan oh sorry bulannya bulannya bulan 1 dan tanggalnya adalah 31 ya Oke jadi ini yang pertama untuk buttonnya Kemudian untuk topnya topnya kita gunakan date kembali Kenapa bisa menggunakan date karena fungsi date itu sebenarnya adalah awalnya dari number series ya Sehingga kita bisa memformat berupa tanggal bulan dan tahun seperti itu ya Atau DDMMYI atau ya sesuai dengan format yang kita inginkan Oke date yang kedua untuk yearnya itu misalkan sampai tahun 2000 ya Jadi tahun 1995 sampai tahun 2000 kita akan acak ya Kemudian bulannya juga sampai misalkan bulan 12 ya Jadi bulan terakhir ini kita acak di tahun 2000 kemudian tanggalnya adalah tanggal 1 Oke seperti ini Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja nanti muncul seperti ini tinggal yes saja Oke ini adalah date series ya Ini sebenarnya kalau kita format sesuai dengan format yang kita inginkan Ini bisa berupa tanggal bulan dan tahun Oke jadi seperti itu ya Jadi jangan heran kalau misalkan tampilnya seperti ini Ini tidak masalah Oke Kalau misalnya ini yang tampilkan berupa data yang kita inginkan sesuai format Bisa kita gunakan fungsi text seperti ini Oke kemudian ini adalah value nya yang seperti tadi Yang angka series date tadi ya Kemudian kita buat formatnya saja Formatnya yaitu misalnya DD ya seperti ini Misalnya 2 ya Kemudian bulannya kita buat 4 ya seperti ini Kemudian tahunnya 4 Oke seperti ini Ini bulannya 4 Jadi nanti tanggal lainnya misalkan tanggal 2 Januari misalkan ya Tahun 1995 misalkan gitu ya Jadi panjang ini long date formatnya Oke kalau misalkan ingin short date Misalkan DD, MM, YY Itu nanti terserah kalian ya Oke kalau sudah kayak gini Tinggal enter saja Kemudian seperti biasa muncul kayak gini Ini adalah kurang tutup saja Sehingga Excel itu akan menutup secara otomatis Tinggal klik yes saja Oke ini adalah tanggal lahir Yang kita dapatkan secara acak Dari tahun 1995 sampai tahun 2000 Dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya Oke Kalau misalkan kita ingin acak Lihat acaknya ini bisa lihat seperti ini Oke seperti ini Ini kita acak Ini dari mulai tahun 1995 sampai tahun 2000 Secara acak, tanggal acak Dan bulan acak, tahun acak ya Ini dengan menekan app 9 saja di keyboard Seperti ini Oke kalau sudah dapat kayak gini Kalau sudah dapat kayak gini Kita akan merendom Atau mengacak tempatnya gitu kan ya Jadi tempat-tempat lahirnya Nah untuk mengacak tempat lahir Seperti tadi yang di awal sebutkan Kita akan mengacak dua kota Yaitu Majalengka dan Cirebon Jadi kita bisa menggunakan fungsi choose Seperti ini Jadi dua pilihan ini Dua kota ini Antara Majalengka dan Cirebon Kita pilih ya Nah karena ini choose nya Ikin direndom Maka ya pilihan yang akan direndom Antara dua tempat ini Maka kita gunakan lagi Fungsi rent between Seperti ini Yang direndom karena dua kota Berarti minimal satu dan maksimal dua Ini satu nanti untuk kota yang pertama Dua itu untuk kota yang kedua Oke kita tutup ya Seperti ini Nah ini dari fungsi rent between Ya udah sampai sini rent between nya Nah sekarang untuk choose nya Choose nya berarti kita buat value pertama Value pertama yang akan kita acak yaitu tadi Adalah kota Majalengka Oke jadi Kalian bisa menuliskan Majalengka disini Misalkan Majalengka Oh besar aja ya Oke kita gunakan huruf kapital Majalengka Ini adalah value pertama Value yang keduanya adalah Tadi Cirebon Seperti ini Oke sampai disini Berarti sudah selesai ya Kalau sudah kayak gini Kita tutup Oke Nah ini tutup untuk fungsi choose Nah berarti Kalau sudah kayak gini Berarti kan sudah ada Majalengka Kemudian nanti diikuti dengan Majalengka atau Cirebon Ini sudah dua pilihan ya Antara pilihan pertama adalah Majalengka Untuk choose yang kedua adalah Cirebon Nah kalau sudah kayak gini Ada dua pilihan secara random Ya ini satu dan dua random Maka kita tambahkan saja Dengan karakter n seperti ini Oke Dan ini fungsi yang tadi kita tuliskan Ini adalah untuk acak tanggal bulan dan tahun Dari 95 sampai tahun 2000 Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 ya Ini bisa diganti ini tanggal 1 bulan 1 ya Kalau ini misalkan tanggal 12 bulan Tanggal 1 bulan 12 seperti ini Oke kita coba enter aja dulu Enter dan ya hasilnya seperti ini Kalau misalnya kita lihat disini Untuk format tempat tanggal lahir kan Biasanya kan nama tempat dulu Kemudian diikuti dengan koma gitu kan Baru diikuti dengan tanggal Nah seperti biasa Hanya menambahkan karakter saja disini Oke ini kan Cirebonnya ketika di enter Cirebon atau Majalengkanya Ini tidak ada koma Langsung nempel atau berdekatan dengan tanggal Maka disini kita bisa menambahkan satu karakter Yaitu koma Kita tambahkan n ya Ini adalah karakter n Kemudian kita tambahkan koma Jangan lupa pakai tanda petik Kenapa? Karena koma itu adalah teks ya Oke Kemudian spasi Tanda petik lagi Dan nanti diikuti dengan tanggal yang sudah dibuat formatnya seperti ini Oke kalau sudah kayak gini tinggal enter saja Dan ya ini adalah hasil akhirnya Cirebon 22 Mei 98 Kalau sudah dapetin seperti ini Kita mau buat 100 orang tanggal pun Ini mau 1000 juga tidak masalah Nah ini kita coba tarik sebanyak misalnya Sekian ribu ya 5000 misalkan 7000 Oke 10.000 Ya selesai Nah jadi kita mau buat random seperti ini Dua kota dengan tanggal lahir yang berbeda Bulan lahir yang berbeda Kemudian tahun lahir yang berbeda Oke ini ya Nah ini kita acak sebanyak 10.000 Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat sample Apa namanya Tutorial Soal Dengan ada yang menggunakan tempat tanggal lahir Ya begini caranya Biar cepat kayak gitu ya Jadi semuanya fake Tidak menggunakan data yang sudah ada Atau data yang diambil dari orang lain gitu ya Nah ini kan lebih simple Nah kalau seperti ini ya kalian sudah bisa Saya kira ini kalian sudah bisa dianggap Mahir dalam Microsoft Excel ya Sehingga kita bisa membuat fake dari tempat tanggal lahir ini Secara singkat ya 10.000 lebih dan cepat ya Hanya saja kalian harus memahami formula dari sini yang sudah tadi buatkan ya Jadi seperti itu Oke Tujuannya untuk apa? Ya tadi ya kita membuat misalkan sample soal Ya sample soal dengan nama-nama dan tempat lahir yang secara acak ya Tidak boleh karena tempat tanggal lahir itu sifatnya adalah data pribadi Ya tidak boleh di share ke publik ya Seperti itu Maka kita bisa membuat fake seperti ini Oke Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Sampai di sini aja Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar Saya kira untuk random-random di Excel Untuk fake di Excel Itu sudah pernah saya bahas ya Banyak sekali video-video tutorialnya Ya untuk Kasus-kasus seperti ini Dan ya Jangan digunakan untuk kepentingan kejahatan ya Ini tujuannya adalah untuk membuat tutorial kalian Membantu membuat tutorial Demikian Terima kasih Dan Assalamualaikum